Kali ini kita review mengenai rongga mulut dan saluran cerna Kita bahas dulu bibir, lidah, sama esofagus Bibir ini dibagi menjadi 3 parts Ada parts kutanea, parts intermedia, dan parts mukosa Parts kutanea ciri-cirinya dia ada folikel rambut Di sini parts kutanea Ini parts kutanea, dia punya folikel rambut Kemudian parts intermedia di tengah Dia tidak ada bentukan khusus Kemudian parts mukosa Ini dia di sini Dia punya bentukan khusus Dia ada kelenjar labialis Ini kelenjar labialis Terus kelenjar labialis ini serumukus Dilapisi epitel berlapis pipih tak bertanduk Kemudian lanjut Kita ke lidah Di lidah itu dia punya otot bergaris Tersusun dalam 3 bidang Transversal, longitudinal, dan vertikal Terus di lidah itu yang paling khas Dia itu permukaannya kasar Kenapa sih kok bisa kasar? Ya karena ada papilla-papilla ini Papilla itu ada 4 jenisnya Ada filiformis, fungiformis, circunfalata, dan papilla foliata Nah yang pertama ini kita akan bahas satu-satu ya Yang papilla fungiformis Dia itu bentuknya seperti jamur Gede gini Terus dia ada taste bud Atau kecap lidah yang Membuat kita bisa merasakan Rasa-rasa Rasa asin, rasa manis ini Dia punya kecap lidah Dan kecap lidahnya di atas ya Papilla fungiformis Bentuknya seperti jamur Kemudian ada lagi yang namanya Papilla filiformis Papilla filiformis ini bentuknya kayak benang Terus dia orbitalnya berhapis pipih bertanduk Tapi papilla filiformis ini Dia gak punya taste bud Gak kayak fungiformis yang punya taste bud Filiformis ini gak ada taste bud Terus kalau aku lihat-lihat Bentukannya itu kayak tanduk maleficent Terus papilla filiformis ini Kayak mengapit papilla fungiformis Kemudian lanjut Terus ini ada papilla foliata Papilla foliata ya Seperti ini ya bentuknya Dia itu membentuk trisula Apitalnya Apital berhabis pipih tidak bertanduk Taste budnya banyak Terus dia itu terdapat papilla sekunder Yang membentuk trisula tadi Ini ya papilla sekundernya Dia membentuk trisula Kemudian lanjut Nah ini papilla yang terbesar Itu namanya papilla circumvalata Dia terletak di sepanjang sukus terminalis Apitalnya berhabis pipih tanpa tanduk Dia dikelilingi oleh suatu parit disini Ini parit dimana kelenjar weber bermuara Taste budnya dia punya banyak Tapi di pinggir Kalau fungiformis tadi dia tes budnya di atas Kalau circumvalata dia tes budnya di benggir Kemudian lanjut Ke ini namanya osofagus Di osofagus ini ada Kelenjar yang khas Namanya osofagial glen proper Dia ada disini osofagial glen proper Di lapisan submukosanya Terus yang pertama Osofagus ini Dia apitalnya berlapis pipih tanpa tanduk Ini apitalnya berlapis pipih tanpa tanduk Terus di lapisan submukosanya Ada osofagial glen Osofagus ini Muskularis eksternanya Disininya muskularis eksternanya Dia itu beda-beda Antara sepertiga atas Sepertiga tengah Dan sepertiga bawah Sepertiga atas itu Dia otot skelet aja Sepertiga tengah Dia otot skelet Campur sama otot polos Kemudian sepertiga bawah Dia murni otot polos Adventitianya Jaringan ikat longgang Semoga